Jika kulkas kita mengalami seperti ini, ini dikarenakan temperaturnya termostat ini terlalu sangat dingin Biasanya kan ada angka 1,2,3,4 dan seterusnya Pengatur suhu ini terlalu tinggi Kalau untuk kulkas 1 pintu, dia akan depros Jadi belum ada sistem yang otomatis Berbeda dengan kulkas 2 pintu Kita lihat kulkas yang 2 pintu Yang 2 pintu ini tidak akan ada bunga es Makanya disebut no pros Karena di dalam sini sudah ada sistem Perberapa jam dia stop dan mengaktifkan heater Makanya tidak akan ada bunga es Nah ini disebutnya no pros Nah oke sekarang Kalau sudah Kondisi seperti ini Hindari Hindari Pisau Nah Nah Hindari Jangan Pisau ya Apalagi Pakai ini Linggis Tidak boleh Bahaya itu bisa Ininya bisa bocor Dia punya evaporatornya Oh iya Ini Tutupnya saya buka Supaya dia dinginnya itu cepat menjebar gitu Ke area sini Sengaja memang saya buka nih tutupnya Kalau yang suka Ya silahkan Dilanjut Kalau tidak Ya mungkin tips dari saya Cara Membersihkannya Yaitu Satu Dengan cara memutar ini Putar aja ini Ke angka Terus sampai rendah dia Putar Nah Sudah mati Terus sampai Sampai ke bawah Minus Nah Terus aja putar Disini boleh Atau Off Tuh Kalau posisi Off Dia compressor Di belakangnya itu Tidak akan bekerja Di belakang sini Nah ini udah Di raba ini Sudah tidak ada getaran Nah ini dia Kompresornya mati Tapi Bunga es ini Akan lama sekali Cairnya Tuh Susah dibuka Ini aja susah dibuka nih Sekarang dilengket Nah Sudah Posisi off Tapi lama Itu cara yang Pertama Posisi off Atau minus Terus yang Selanjutnya Posisi off Tadi Atau dengan mencabut Kabel power ini Kita cabut aja Tuh Sama dia Oke Silahkan mau pakai Cair yang mana Kabel powernya Dicabut Termostatnya Diputar ke Suhu minimal Atau dikecilkan Nah tentu Si bunga es itu Akan lama Cairnya Akan lama sekali dia Cairnya Nah Nah ini ada juga Dibantu dengan kipas Tuh Dengan kipas Jadi dibantu Tapi sama aja Hasilnya itu lama gitu Untuk mencairkan bunga es ini Silahkan Tertarik dengan yang mana Nah Untuk kasus seperti ini Silahkan Mau tertarik yang mana Dengan Termostat Atau dengan Kipas Tapi Itu sangat lama sekali Cairnya dia Saya kali ini Untuk membersihkannya itu Saya mau pakai Air Pakai selang Biar cepat Sekalian dibersihkan juga Oke Sini Saya mau keluarin dulu Barangnya Lele Kosongin Semuanya Angkatin dulu guys Pastikan kosong Oh iya guys Ini Lem Masih ada Masih awet Tuh Masih cair dia Nah Masih bagus nih Masih menerus Sudah Sudah kosong ya Sampai ke bawah Gampang kosong ini Emang gak ada isinya Kulkasnya Oke Ikut saya terus ya Nah Lalu saya ambil Ini Selang Selang air aja Selang Lalu dimasukkan Kesini Nah ini Nah ini dia Keran ini Pernah masuk video Secara ganti keran Supaya lurus Awas Hati-hati Ininya Patah Nah ini Dicabut kabelnya Singkirkan Kipasnya Takut basah Karena ini Bawahnya Belum di keramik Turun ke bawah Gak apa-apa Nanti Coba kering Kita buka Terima kasih Keran airnya Sudah keluar ya Aman ini Oh lihat Oh lihat Pada bunyi-bunyi guys Petak-petak Petak-petak Tuh Buyur aja Aman gak apa-apa Ke bawah tuh Cepat dia Terima kasih Kalau pakai air Ke bawah gak apa-apa Lebih keramik Tantanya Wah bunyi-bunyi dia Oke Sambil nunggu Terus Ya air-airin Biar cepat Biar cepat Disininya Belumnya penuh airnya Ya itu Siapin Lap sama sabun Buat bersihin Wah Belum bisa dibuka Masih keras Masih nempel Lama guys Ya sambil nunggu Kita bikin Ini dulu Bikin sajen Lama Belum turun juga Lama Air udah mendidih Lep-lep-lep Lep-lep Gak ada cempel Masih belum turun juga Tuh Sampai ngopi habis Sudah belum kering Belum kering guys Belum kering Salah mulu Kalau ngomong ya Masih belum kering Ini Ini Jam 18 Ini jam 6 Dicepetin Cepetin berapa jam ya 10 menit Ya sekitar segitulah Ini mau maghrib nih Masih belum cair juga Lama Oke Saya tunggu aja Ini sama ubi Seret Makan ubi Masih belum cair juga Memang harus sabar guys Nungguin bunga es Makanya gak sabar deh Kadang-kadang Kalau udah ngambil pisau Diketok-ketok gitu Bahaya itu Harusnya sampai ini Akhirnya mengalir Gak cepet Ya kalau Takut banjir Ya harus dibawa Dipindahin Dulkasnya Supaya airnya gak melebar Kemana-mana Maghrib guys Salawat kapi Dolar Dolar Alhamdulillah Alhamdulillah maghrib guys Tinggal sholat dulu Masih lama Kopi udah habis Ubi Ubi udah habis satu Masih belum mencair juga Lama emang Sambil ini Dibantu disemprot-semprot Pake air Harus sabar Harus sabar guys Usuk dia Tuh Biar masuk airnya Terima kasih Tuh Yang bawah Yang bawah Yang bawah Memang boros air Terpakai banyak Gak apa-apa lah Biar cepet Tidak apa-apa lah Biar cepet Tidak Tidak apa-apa lah Terima kasih. 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 Terima kasih.